DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan, pemantauan, kesiapan pelaksanaan sekolah Jabar Juara atau Sejajar di Cirebon. Program Sejajar tersebut diwujudkan agar pemerantahan pendidikan di Jawa Barat berjalan dengan baik. Program Sejajar tersebut diwujudkan agar pemerantahan pendidikan di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Humaydi di sela-sela kunjungan ke SFA Negeri 1 Cirebon dalam rangka pemantauan, kesiapan pelaksanaan sekolah Jabar Juara atau Sejajar. Humaydi menambahkan program Sejajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah. Tantangan pendidikan saat ini seperti pembunuhan sarana dan prasarana di antaranya aula sekolah, laboratorium, juga bangku sekolah yang belum memadai dan pemanfaatan teknologi yang mendukung sistem pembelajaran efektif dan efisien. Diharapkan dengan program Sejajar bisa segera ada perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Sebelum ada program Sejajar, sekolah jabar juara, ini sudah juara terus. Cuman saya pikir gitu sebagai anggota komisi 5 melihat sarana prasana ini seperti aula gitu, ruang-ruang lab ya, termasuk ruang lab gitu kan, mestinya ada ruangan yang cukup baik lah gitu. Hal senanda diungkapkan, anggota komisi 5 lainnya Tati Noviati yang berharap pelaksanaan program sekolah jabar juara bisa memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan dengan kualitas sekolah yang baik dan merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Turut memperhatikan dunia pendidikan ini, salah satunya adalah SMA 1 yang menjadi motivasi untuk sekolah-sekolah lain baik negeri maupun swasta. Semoga sekolah negeri dan swasta yang ada di kota Cirebon khususnya menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi berangkat dari Cirebon juga bisa melaju ke provinsi. Pumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.